musik 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 fakta gua ragu kalo itu gua ragu aku fakta karena pernah nempatin rumah seperti itu jadi sebenernya kalo dibilang dihuni nya itu karena itu tuh titik pertemuan oh makes sense makes sense kalo aku ragu bingung jawab itu menurut suatu fakta karena memang kurang bagus kalo dari feng shui dari feng shui kurang bagus betul terus memang kan itu rawan kecelakaan ya sebenernya jadi bisa aja ada yang nyangkut lah dan lain sebagainya dan kan ga pernah tinggal jadi kurang tau sih oke tidak menjawab mitos iya mitos memang ada orang yang pake tanah kuburan untuk ngelakuin hal-hal gelap ilmu hitam bahkan bikin usaha tutup ya jadi memang gua lebih percaya kalo tanah kuburan yang diambil sembarangan itu mungkin bisa membawa sial karena ada energi negatif yang kita gak tau dari mana tujuannya adalah untuk menjatuhkan lawan yang dia gak suka betul ternyata 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 kalo gua bilang mitos karena gua percaya hewan itu sensitif semua hewan ya iya bukan cuma tokek bahkan anjing dan kucing khususnya anjing betul anjing bukan bisa melihat hantu tapi dia bisa merasakan energi hantu ini adalah energi tanpa wadah anjing jadi hewan yang paling setia karena dia bisa baca energi termasuk energi manusia yang sedih, marah, senang kucing juga bisa tapi mereka bodo amat iya bos iya jadi gua lebih percaya banyak hewan yang bisa ngerasain mereka gitu fakta itu bener banget pokoknya dari mana pun kalo ada yang nempel tapi kalian ke toilet karena kan toilet itu tempat ya paling sering diisi sama mereka betul ketika kalian bersih-bersih dia gak akan ikut badan kalian lagi dia akan pergi ngikutin ya gak tau mungkin ada makhluk disana yang membawa dia atau apa itu ritual kita biasanya setelah penelusuran kan betul bersih-bersih mandi baru ke kamar anggaplah energi negatif terbawa oleh air yang mengalir mitos mitos banget itu mitos banget karena gua ngelakuin itu sering banget tapi kita juga gak tau sih gak tau sih tapi kita masih disini setidaknya kalo umur aku percaya kalo itu pengatur semuanya itu Tuhan sulit ya sulit ya karena belum pernah hamil tapi menurut aku itu mitos mitos karena sebenernya kalo makhluk halus kapanpun dia mau nempel tuh ada timingnya gitu kita lagi capek atau tidak kayak yang dari sebelum-sebelumnya mungkin pernah kalian denger juga kita lagi capek atau tidak suasana hati kita kayak gimana pikiran kita kayak gimana itu ngaruh banget sama kondisinya mereka mungkin kita bisa sebut itu mitos karena kita gak relate ya iya tapi di beberapa daerah tertentu ada yang mempercaya hal semacam itu maka itu mitos bagi kami fakta bagi mereka iya balik lagi ke kepercayaan fakta karena sebenernya bukan untuk tidak diganggu itu kayak bentuk menghargai keberadaan mereka aja interaksi aku gak tau itu mitos atau fakta karena kamu kalo di jalan merem tidur aja yaudah iya sih hehehe bener soalnya emang baru tapi baru tau loh jadi kalo di klakson tuh kayak salam gitu ya iya jadi mereka malah seneng ketika mereka ngerasa kayak loh kok lu lewat-lewat aja tapi pas kita klakson mereka mau happy dan itu bener-bener sering banget aku ngeliat itu kalo lagi lewat terowongan kalo ada yang klakson aku ngeliat hantunya kayak gimana gitu berubahnya ya aura dari dia mitos fakta ini mitos nih aku gak dilapinya gak apa-apa lu beda alasan nih iya beda alasan mitos karena gak semua makhluk halus akan tertarik dengan siulan tapi fakta bagi mereka yang biasa tertarik sama suara misalnya ketika kita siul mereka ngerasa itu panggilan gitu fakta bagi gua karena mereka menyukai segala hal yang bernada tinggi gua yang suka nyanyi lagu gregorian meskipun itu bukan lagu pemanggilan mereka akan menghampiri iya tapi kalo itu lagu anggaplah ya mingsir wungi kalo yang nyanyi suaranya bass tidak akan ada yang mampir kayak suara frisley gitu gak ada yang mampir gak nongol jadi mereka suka nada tinggi entah kenapa gak tau kan gak pernah juga mitos mitos gak ada hubungannya sama kita yang lagi hate sama kuburan oke mitos mitos hati-hati emang gak tau susuk gak sih tapi itu balik lagi ke kepercayaan orang dulu karena kalo dari keluarga ku ada juga yang bilang kayak gitu tapi ada juga yang tidak menyarankan karena yang paling penting itu katanya sapuli di kalo di keluarga ku yang Chinese kadang mereka ada semacam tradisi untuk naruh gelang di tangan atau naruh gelang kaki di kaki dimana itu sudah di blessing supaya yang negatif tidak mendekat kayak dipagerin iya dipagerin iya dipagerin mitos karena gua karena kita mencoba karena gua gitu kalau mau dia mau malem gak ada naruhnya sih iya naruhnya kok dia nempel ya nempel aja iya 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 iya